Desir. Desir. Dua sosok seperti meteor memotong langit dan melesat melewati Dragon Abyss. 1. Untuk membunuh Devil Saint Cold Knight, Ye Chen Feng berusaha sekuat tenaga. Dia membakar sebagian besar garis keturunan Raja Wali Emas untuk meningkatkan kecepatannya saat dia mengejar dari dekat. Sedangkan untuk Devil Saint Cold Knight, dia terluka para akibat pertempuran dengan suat pupet. Pembakaran terus-menerus dari roh daunnya telah menghabiskan terlalu banyak energi, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan kecepatan maksimumnya. Secara bertahap, Ye Chen Feng menutup celah di antara mereka. Sword Spirit, apakah kamu tahu ada tempat yang tidak menyenangkan di Dragon Abyss yang dapat menjebak Devil Saint Cold Knight untuk waktu yang singkat? Boneka pedang mungkin bisa melukai iblis Saint Cold Knight dengan parah, tetapi jika ingin menghancurkannya, ia harus menjebaknya di suatu tempat. Ya, aku tahu suatu tempat. Jika kita bisa memancing Devil Saint Cold Knight di sana, kita pasti bisa menjebaknya. Roh pedang di Tian merenung sejenak dan memberitahu Ye Chen Feng lokasi tanah yang tidak menyenangkan di Jurang Naga. Baiklah, kalau begitu kita akan memikirkan cara untuk memikat Devil Saint Cold Knight di sana. Ye Chen Feng mengejar Devil Saint Cold Knight saat dia mencoba memikirkan cara. Saat mereka terbang, roh jiwa kuat Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan tiga aura familiar muncul di bentangan pegunungan tidak jauh di depan. Itu mereka. Merasakan bahwa ketiga aura ini dilepaskan oleh Yue Bingyu, Hei Si, Tu Ji, dan Ying, Ye Chen Feng mengerutkan kening karena dia memiliki firasat buruk. Namun, tiruan Mo Feng Yun, Mo Kian Xin, tidak terlihat. Ye Chen Feng merasakan aura Yue Bingyu dan dua lainnya. Mereka masih tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran Ye Chen Feng. Devil Saint Cold Knight, yang sedang memikirkan cara, juga merasakannya. Dia memutar matanya dan segera terbang ke bawah. Satu. Siapa ini? Yue Bingyu dan dua lainnya baru saja membunuh level 7 Heavenly Beast dan sedang memulihkan diri di kedalaman pegunungan. Tiba-tiba, mereka merasakan aura menakutkan yang menyebabkan jiwa mereka bergetar dengan cepat mendekat. Mereka membuka mata dan melihat sosok hitam berlumuran darah melalui kanopi yang rimbun. Tidak bagus, menghindar. Melihat sosok hitam terbang ke arah mereka seperti meteor dan merasakan aura iblis tebal yang memancar dari tubuhnya, Yue Bingyu dan dua lainnya merasakan bahaya dan mengelak tanpa berpikir. Namun, Devil Saint Cold Knight terlalu kuat, dan kekuatan menindas yang dipancarkannya sangat memperlambat kecepatan menghindar mereka. Enyahlah. Ketika Hei Si Tu Ji melihat iblis Saint Cold Knight yang ganas mendekat, dia meraum marah. Darah di tubuhnya terbakar. Memegang Heaven Artifak Blue Tears di Sky Axe, dia melepaskan sembilan tebasan iblis gila, ingin memaksa Devil Saint Cold Knight kembali. Namun, kekuatan Demon Saint Cold Knight terlalu mengerikan. Mengabaikan sembilan serangan kapak yang dapat membelah langit dan membelah bumi serta merobek udara, dia melemparkan serangan telapak tangan ke arah Hei Si Tu Ji. Dengan satu serangan telapak tangan, Hei Si Tu Ji, yang kekar dan baru saja menjadi kaisar binatang tempur setengah langkah, dikirim terbang menjauh. Dia menabrak beberapa pohon kuno yang tebal dan pingsan ditumpukan kayu. Mau kemana kalian berdua? Demon Saint Cold Knight mengirim kutub bumi batu hitam terbang dengan serangan telapak tangan. Sejumlah besar benang cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Sebelum Ye Chen Feng bisa menghentikannya, mereka melilit Yue Bingyu dan Ying, mengikat tubuh mereka dan menariknya ke depannya. Satu. Satu K. N. Huch. Devil Saint Cold Knight, aku tidak menyangka bahwa ahli tertinggi sepertimu akan benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Apakah semua orang dari klan Iblis Domain Surga ini tidak tahu malu? Ketika Ye Chen Feng, yang mengejar dari dekat, melihat Devil Saint Cold Knight menyandera Yue Bingyu dan Ying, wajahnya langsung berubah suram dan dia dengan dingin mencibir. Pakar tertinggi dari Domain Surga. Setelah mengetahui identitas Devil Saint Cold Knight, ekspresi Yue Bingyu dan Ying sangat berubah. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka menyebar ke seluruh tubuh mereka. Namun, ketika dia memikirkan hubungan permusuhannya dengan Ye Chen Feng, mata menawan Yue Bingyu dipenuhi dengan keputus asaan dan abu. Berat, jika kamu tidak ingin mereka berdua mati, lebih baik enyahlah dengan patuh. Kalau tidak, aku akan segera memelintir leher kedua wanita cantik ini dan mengirim mereka ke alam baka. Devil Saint Cold Knight mengabaikan ejekan Ye Chen Feng dan dengan kejam memperingatkan. Devil Saint Cold Knight, aku punya berita yang sangat disayangkan untuk memberitahumu. Bukan hanya mereka berdua bukan temanku, mereka adalah musuhku. Jika kamu ingin menggunakan mereka untuk mengancamku, aku khawatir angan-anganmu akan gagal. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum dingin. Dia memanggil boneka pedang dan mengunci Devil Saint Cold Knight. Berat, apa menurutmu aku akan mempercayai omong kosongmu? Jika kamu tidak mundur, jangan salahkan aku karena tidak sopan kepada mereka. Devil Saint Cold Knight dengan dingin memperingatkan. Dia sedikit meningkatkan kekuatan ikatan benang sutra hitam. Itu merobek pakaian kedua gadis itu dan meninggalkan bercak darah di tubuh indah mereka. Saya berkata, mereka adalah musuh saya, bukan teman saya. Jika Anda ingin membantu saya melenyapkan musuh besar, saya sangat menyambut Anda. Kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi. Apakah begitu? Devil Saint Cold Knight tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Dengan pikiran, Ki Iblis yang menakutkan langsung merobek pakaian robek di tubuh Yue Bing Yu dan Ying, memperlihatkan tubuh panas mereka ke udara. Berat, orang suci ini belum menyentuh daging selama lebih dari seratus ribu tahun. Jika kamu tidak pergi, orang suci ini akan dengan kejam menghancurkan mereka di depanmu. Devil Saint Cold Knight mengancam dengan kejam. Matanya yang berwarna merah darah menatap punggung halus dan kaki ramping kedua gadis itu dengan teguh. Ekspresi itu seperti serigala lapar yang mengincar makanan paling enak. Tidak, jangan. Kamu Chen Feng, selamatkan kami. Yue Bing Yu telah menjaga rasa takut akan kematian, tetapi ketika dia mendengar bahwa Devil Saint Cold Knight ingin mencemarkan tubuhnya yang murni, pertahanan psikologis Yue Bing Yu benar-benar runtuh. Wajah pucatnya mengungkapkan ketakutan dan keputus asaan. Dia dengan keras memohon musuhnya, Ye Chen Feng, untuk menyelamatkannya. Meskipun Ying tidak meminta bantuan dan menggigit bibirnya rat-rat, tubuhnya yang sedikit gemetar masih memperlihatkan rasa takut di hatinya. Suat pupet, musnahkan Devil Saint Cold Knight. Ye Chen Feng dengan dingin menatap Yue Bing Yu dan Ying Bing Yu dan dengan dingin memesan. Suaranya yang kejam membuat hati kedua gadis itu jatuh ke dasar. Berat, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Mendengar perintah acu-ta-acu Ye Chen Feng, hati Devil Saint Cold Knight juga memiliki jejak ketakutan. Jika Ye Chen Feng benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati kedua gadis itu dan bersikeras pada boneka pedang untuk mengambil tindakan, maka dia akan jatuh ke dalam rawa yang berbahaya lagi. Meninggal dunia Pakaian dalam hitam di depan tubuh Yue Bing Yu tanpa ampun dirobek oleh Devil Saint Cold Knight, memperlihatkan kulitnya yang berwarna gandum, tulang selangka yang seksi, dan bahu yang halus. Dua puncak penuh dan lurus di depan dadanya berkedip dengan cahaya menawan. Itu sangat memikat. Ah! Sampul terakhir dirobek oleh Devil Saint Cold Knight, tubuhnya yang liar dan cantik benar-benar terekspos di depan Ye Chen Feng. Yue Bing Yu menjerit, air mata seukuran kacang mengalir tak terkendali keluar dari matanya dan melesat di wajahnya yang cantik dan pucat. Ye Chen Feng, saya mohon Anda untuk menyelamatkan saya, selama Anda bersedia menyelamatkan saya, saya bersedia untuk menyetujui semua permintaan Anda. Memikirkan nasib tragisnya yang akan datang, Yue Bing Yu berteriak ketakutan. Boneka pedang, lakukanlah. Ye Chen Feng tidak memperhatikan teriakan minta tolong Yue Bing Yu, dia tidak ragu untuk memerintahkan boneka pedang untuk menyerang Devil Saint Cold Knight yang ekspresinya telah sangat berubah. Anggap dirimu kejam. Boneka pedang menyerang dengan kekuatan penuh, Devil Saint Cold Knight menuangkan ki iblis yang mengepul ke tubuh Yue Bing Yu dan Ying Bing Yu dan melemparkannya ke arah Ye Chen Feng. Sama seperti dua wanita yang berteriak tak terkendali menabrak tubuh Ye Chen Feng, ki iblis yang mengisi tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi dua pedang pertempuran hitam pekat, menusuk ke arah dada Ye Chen Feng dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak menyangka Devil Saint Cold Knight memiliki metode seperti itu, sudah terlambat baginya untuk mengelak. Bila pertempuran yang terkondensasi dari ki iblis menembus pertahanan tubuhnya dan menembus tubuhnya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Di bawah perhitungan Devil Saint Cold Knight, Ye Chen Feng tiba-tiba terluka parah. 642 Sword Spirit Pupet, ayo pergi, Ye Chen Feng, yang telah terluka parah oleh skema Demon Saint Cold Knight, memuntahkan darah segar, menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk membunuh Demon Saint Cold Knight dan ingin segera pergi. Pergi, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Setelah berhasil melukai Ye Chen Feng, Demon Sage Cold Knight sangat gembira. Meskipun lukanya juga serius dan dia takut pada boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan, dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen Feng. Begitu Ye Chen Feng meninggal, doppelgangernya akan menjadi objek tanpa pemilik dan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Rantai Hantu Setan Langit, Demon Sage Cold Knight menghadapi serangan Sword Pupet secara langsung. Lima rantai hitam setebal lengan terlepas dari tubuhnya, dan dengan suara yang menusuk telinga, mereka melilit Ye Chen Feng yang terluka parah. Saat Ye Chen Feng hendak terjerat oleh tali hantu iblis surgawi, boneka roh pedang dengan cepat bergerak. Itu memegang Ditian Bana di tangannya dan menciptakan sebuah kapal yang melintasi kehampaan. Dengan satu pedang, itu membelah tali hantu iblis surgawi dan memblokir di depan Ye Chen Feng. Pergi. Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan bergegas ke langit dengan boneka pedang, terbang menuju kedalaman pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sing, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Demon Sage Cold Knight pasti tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan mengejar Ye Chen Feng, bertekad untuk membunuhnya. Dua orang yang mengejar dan melarikan diri tadi mengubah posisi mereka saat ini. Ye Chen Feng menjadi sasaran pengejaran. Yue, Yue Bingyu, apakah menurutmu Ye Chen Feng dapat melarikan diri dari kejaran para ahli domain langit? Yue Bingyu, yang selamat dari malapetaka itu, menyelangkan tangannya di depan dadanya yang montok dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu. Yue Bingyu, yang wajahnya pucat, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang rumit, tapi menurutku dia bisa lolos dari bencana ini. Sword Spirit, cepat bimbing aku ke tempat yang sangat berbahaya itu. Ye Chen Feng tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Saat dia membakar sayap Raja Wali Emas untuk melarikan diri, dia berkomunikasi dengan roh pedang di Tian melalui pikirannya. Tuan, apakah Anda sengaja terluka tadi? Roh pedang di Tian bertanya. Ya, aku sengaja melakukannya sekarang. Hanya dengan mengalahkannya di permainannya sendiri aku akan memiliki kesempatan untuk memancingnya ke tempat yang sangat berbahaya itu dan akhirnya membunuhnya. Chiwa Ye Chen Feng telah ditempa ribuan kali. Seberapa kuat itu, ketika Yue Bingyu dan Yue Bingyu menyerang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Dalam sekejap, Ye Chen Feng tiba-tiba memikirkan rencana untuk mengambil risiko dan memikat Saint Iblis malam dingin ke tanah yang sangat berbahaya. Dia mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan membiarkan pedang Iblis itu melukainya dengan parah. Meskipun rencana berani Ye Chen Feng sangat berisiko dan tingkat keparahan lukanya di luar dugaannya, Ye Chen Feng tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia tidak bisa membunuh Cold Night Demon Saint saat dia terluka parah, begitu dia melarikan diri, dia akan membawa bencana yang menghancurkan ke benua Dohuo dan dia akan menjadi pendosa untuk selama-lamanya. Di bawah bimbingan di Tian Sword Spirit, Ye Chen Feng dengan cepat terbang menuju tempat bahaya besar di kedalaman Dragon Abyss. The Cold Night Demon Saint, yang terbang lebih cepat dan lebih cepat, perlahan-lahan menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Suara Iblis yang bisa menembus awan dan membelah batu dilepaskan dari mulutnya. Itu berfluktuasi kehampaan dan membombardir Ye Chen Feng yang tidak jauh. Setelah diserang oleh suara Iblis yang terus-menerus dikeluarkan oleh Cold Night Demon Saint, luka di tubuh Ye Chen Feng terus memburuk. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Untungnya, Ye Chen Feng telah mengembangkan tingkat tubuh Atman dengan sempurna. Tubuhnya cukup kuat untuk menahan serangan suara Iblis yang dikeluarkan oleh Cold Night Demon Saint. Sing Sing, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perjuangan yang sia-sia. Kamu tidak bisa melarikan diri. Demon Saint Cold Night, Ye Chen Feng, yang berdarah deras, mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia meraung dengan kejam. Malam dingin, jangan berpuas diri. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan menghancurkanmu. Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan Dao of Life untuk memperbaiki luka serius di tubuhnya dan dengan sengaja merespons. Lain kali, apakah kamu pikir aku akan memberimu waktu berikutnya? Kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Cold Night Demon Saint dengan paksa melemparkan teknik rahasia untuk menekan luka serius di klannya. Dia terus mempercepat kecepatan terbangnya dan menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Murka hukuman Tuhan, The Cold Night Demon Saint semakin dekat dan dekat. Tiga roh surgawi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat bergabung untuk membentuk bola cahaya destruktif tiga warna, membombardir Saint Iblis malam dingin di belakangnya. Ledakan, murka hukuman Tuhan meledak. Kekuatan destruktif yang mengerikan mendistorsi kehampaan dan menelan Cold Night Demon Saint di dalamnya, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh fisiknya. Ketika Cold Night Demon Saint yang marah dengan paksa merobek kekuatan destruktif, bola cahaya destruktif tiga warna lainnya terbang dan membombardirnya. Setelah diserang oleh Wrath of God's Punishment terus-menerus, kecepatan pengejaran Cold Night Demon Saint sangat terpengaruh. Ye Chen Feng sekali lagi memperlebar jarak di antara mereka, yang membuatnya geram. Dia terus mempercepat dengan segala cara untuk mengejar Ye Chen Feng. Tetapi ketika dia melemparkan teknik rahasia dan menutup jarak lagi, dia diserang oleh hukuman murka dewa secara terus-menerus, yang memperlambat kecepatan pengejarannya. Sama seperti ini, Ye Chen Feng dan Cold Night Demon Saint, satu mengejar dan satu melarikan diri, melintasi area yang sangat luas dari Dragon Abyss dan secara bertahap mendekati tempat bahaya besar yang diketahui roh pedang di Tian. Tuan, jika saya ingat dengan benar, setelah melintasi pegunungan hitam di depan kita, kita akan mencapai tempat bahaya besar, kata roh pedang di Tian. Bagus, akhirnya kita sampai. Gumpalan kabut hitam melayang di udara, dan barisan pegunungan hitam dipenuhi aura kematian yang kental. Ye Chen Feng, yang gigi bertahan dengan tekadnya, sedikit melambat, membiarkan Demon Saint Cold Night yang marah menutup jarak di antara mereka. Hmm, ada yang salah dengan tempat ini. Saat dia mendekati pegunungan hitam, jiwa yang kuat dari Cold Night Demon Saint merasakan sesuatu, dan jejak keseriusan muncul di wajahnya. Namun, dia tidak tahu bahwa semua ini ada dalam perhitungan Ye Chen Feng. Untuk membunuh Ye Chen Feng, Cold Night Demon Saint tidak melambat dan terus mengejar Ye Chen Feng. Akhirnya, setelah melintasi pegunungan hitam, Cold Night Demon Saint sekali lagi menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia melancarkan serangan sengit padanya. Api iblis yang bergulir itu seperti gelombang pasang, menyapu langit dan membombardir Ye Chen Feng dengan gila. Boneka pedang, pertahankan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang untuk membantunya menahan serangan api iblis yang membumbung tinggi. Ketika boneka pedang menghadapi gelombang api iblis, Saint Iblis Malam Dingin akhirnya menyusul Ye Chen Feng. Dia memukul telapak tangan di udara dan menekannya ke arah Ye Chen Feng. Kuali burung vermilion. Telapak tangan besar yang menutupi langit menamparkan, dan Ye Chen Feng segera mengeluarkan kuali burung vermilion untuk bertabrakan dengannya. Ledakan, suara keras terdengar, dan itu menghancurkan bumi. Aura setan bergulir paksa mengguncang vermilion Bert Kaldron pergi, membentuk kekuatan tolak yang kuat yang keras membombardir tubuh Ye Chen Feng, menyebabkan dia jatuh dari udara ke pegunungan hitam. Dan tempat di mana Ye Chen Feng jatuh adalah tempat bahaya besar yang diceritakan roh pedang di Tian kepadanya. Sing, pergilah ke neraka. Setelah melukai Ye Chen Feng lagi, Kald Night Demon Saint sangat gembira. Dia dengan paksa menerobos penghalang boneka pedang dan menukik dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin membunuh Ye Chen Feng sekaligus. Iya, dia menghilang. Ketika Ye Chen Feng jatuh ke dalam kabut hitam, dia tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat Kald Night Demon Saint tertegun sejenak, tapi dia tidak melambat dan mengejar Ye Chen Feng ke dalam kabut hitam. Sing, kamu lari? Kenapa kamu tidak lari lagi? Setelah mengejar ke dalam kabut hitam, Kald Night Demon Saint yang terluka parah tidak terus berlari, tetapi duduk bersilah di tanah untuk menyembuhkan lukanya, menunjukkan jejak kejahatan. Sisiku tidak buruk, sangat cocok untuk menjadi kuburanmu, jadi aku memutuskan untuk menghabisimu di sini. Ye Chen Feng dengan cepat menelan roh kehidupan ke dalam perutnya untuk menyembuhkan luka seriusnya, dan berkata dengan dingin kepada Kald Night Demon Saint. Hem, menyentuh mata dingin Ye Chen Feng dan penampilan tenangnya, Kald Night Demon Saint mengerutkan kening dan merasakan jejak kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dan saat ini, boneka pedang menembus kabut hitam dan muncul di tempat yang sangat berbahaya ini. Itu membakar kristal langit dan meluncurkan serangan gemuruh ke arahnya. 643. Ledakan. Sword Spirit Puppet dan Devil Saint Kald Night bertukar pukulan, dan kekuatan mengerikan dari pukulan itu mengeluarkan riak energi yang padat, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Boneka Pedang, Terima Pedang Langit Setelah menerima serangan langsung, Ye Chen Feng segera melemparkan Empyrean Sword ke Sword Puppet dan memerintahkannya untuk melepaskan serangan paling ganasnya pada Devil Sage Kald Night dan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Sementara boneka pedang sedang menyerang Devil Sage Kald Night, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar keluar. Itu meresap ke tempat yang tampaknya tidak berbahaya tetapi sangat berbahaya ini untuk menyimpulkan situasinya. Iblis Surgawi, Tarian Kehancuran Merasakan bahwa luka Ye Chen Feng pulih dengan cepat dan bahwa tempat ini sedikit aneh, Devil Sage Kald Night merasa semakin tidak nyaman. Dia menggunakan lengannya sebagai pedang dan mengacungkan Universe of the Desolation, menebas boneka pedang dengan kecepatan ekstrim. Dia ingin memaksanya kembali dan membunuh Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Heaven Crystal, Bakar Menghadapi serangan cahaya sabar yang sangat cepat, boneka pedang terus membakar kristal surga dan naik dengan pedang Empyrean. Tidak hanya memblokir gerakan pembunuh Devil Sage Kald Night, tetapi juga melukai lengannya yang sebanding dengan artefak Dao dan menutupinya dengan bekas pedang. Roh Dao, Bakar Boneka pedang membakar kristal surga untuk meningkatkan kekuatannya. Devil Sage Kald Night tidak punya pilihan selain membakar kekuatan Roh Dao dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Saat mereka berdua bertarung dengan intens selama setengah jam, Devil Sage Kald Night mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba mendekati Ye Chen Feng dan menyerangnya. Pengapian garis keturunan iblis ilahi, tubuh iblis-iblis. Roh jiwa Ye Chen Feng telah dikunci ke Devil Sage Kald Night. Ketika dia mendekat, Ye Chen Feng tidak ragu untuk berubah menjadi Divine Demon Body dan mengeksekusi Merchiles Heaven Dao. Delapan rune dari Gritpat ditembakkan dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan menderu dari Gritpat, membombardir Demon Saint Kald Night dari jarak dekat. Hancurkan untukku. Saat Merchiles Heaven Dao meledak, Devil Sage Kald Night mengumpulkan semua kekuatannya di tinjunya dan meninju. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dua serangan kuat itu bertabrakan, ledakan yang memekakkan telinga segera terdengar. Chaos Force, serang. Demon Saint Kald Night telah menggunakan kekuatan absolutnya untuk menerobos kekejaman Dao Surgawi. Sepuluh aliran kekuatan kacau keluar dari tubuh Ye Chen Feng, memotong ruang. Dengan kekuatan yang mencengangkan, mereka menembak ke arah Demon Saint Kald Night yang ekspresinya berubah drastis. Chi 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 Tinju Demon Saint Kald Night ditusuk oleh sepuluh aliran Primal Chaos Force. Setelah itu, lengan kanannya juga ditusuk oleh Primal Chaos Force. Meridian dan tulangnya semuanya rusak, dan sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. Tebasan Pedang Setengah Bulan Ketika Demon Saga Kald Night diserang oleh sepuluh rentetan kekuatan kacau, seluruh lengan kanannya hampir lumpuh. Seluruh tubuh Swat Puppet menyatu dengan Emperor Celestial Swat, berubah menjadi cahaya pedang setengah bulan iblis. Itu merobek ruang dan dengan kejam menebas punggung Demon Saga Kald Night. Membelanjakan. Pertahanan tubuh Devil Saint Kald Night ditembus. Cahaya pedang setengah bulan yang mengerikan meninggalkan luka pedang yang dalam di punggungnya, dan sejumlah besar darah iblis mengalir keluar tak terkendali. Vermillion Bird Cauldron, Scarlet Thunderbat, Serang Demon Saga Kald Night telah terluka parah secara berurutan. Ye Chen Feng mengendalikan dua harta dao besar untuk membombardir dadanya, mengguncangnya secara paksa. Demon Saga Kald Night sudah terluka parah, dan sekarang dia terluka parah, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng saat dia terluka, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran boneka pedang. Demon Saga Kald Night dengan paksa mengeksekusi seni mistik, menekan luka yang semakin serius di tubuhnya dan terus menyerang Ye Chen Feng. Namun, sebelum dia bisa mendekati Ye Chen Feng, boneka pedang diblokir di depannya. Pedang kaisar surgawi di tangannya terjalin dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyelimutinya. Diagram Kematian Dao Kekuatan serangan pedang surgawi kaisar terlalu menakutkan. Demon Saga Kald Night yang terluka parah tidak berani terus menggunakan tubuhnya untuk menghadapinya secara langsung. Dia dengan paksa memadatkan Dao Diagram Of Deat untuk melawan dengan sekuat tenaga. Persatuan Manusia dan Senjata, Hancurkan Seketika Dao Diagram Of Deat memblokir bayangan kaisar Celestial Swat, Swat Pupet terus melebur dengan Emperor Celestial Swat, berubah menjadi pedang ringan yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Itu menembus diagram kematian Dao yang terkondensasi dari seratus pola Dao seperti pisau panas menembus mentega. Kacaca Ketika Persatuan Manusia dan Senjata Boneka Pedang menembus diagram kematian Dao, itu segera mengguncang ratusan pola Dao di diagram kematian Dao, membentuk gelombang energi tak terbatas yang mendistorsi ruang. Off! Off! Melihat bahwa Dao Diagram Of Deat sedang dihancurkan oleh Persatuan Manusia dan Senjata Swat Pupet, Demon Saga Kald Night segera memuntahkan beberapa suap darah esensi di Dao Diagram Of Deat. Dia memperbaiki Dao Diagram Of Deat dan bertahan melawan serangan Swat Pupet, menguras energinya. Ketika Boneka Pedang dan Demon Sane Kald Night bertarung dengan Intense, Ye Chen Feng memanggil Jinxing Dragon Blood Lion dan Chaos Divine Beast. Dia memerintahkan dua Heavenly Beast tingkat delapan untuk menyerang Demon Sane Kald Night dan mengganggunya. Di sisi lain, Ye Chen Feng terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan kebenaran dan kepalsuan dari Ominous Ground ini. Dia mencoba untuk mengontrol susunan alami di Ominous Ground ini. Jika otak pemakan dewa dapat menyimpulkan kebenaran dan kepalsuan dari susunan alami dan mengendalikannya, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Demon Sane Kald Night. Yang paling Di bawah serangan habis-habisan dari Chaos Divine Beast dan Jinxing Dragon Blood Lion, Demon Sane Kald Night tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk membela diri. Pada saat ini, Swat Pupet terus membakar kekuatan Heaven Crystal dan meningkatkan kekuatan serangannya. Itu menembus Dao Diagram Of Deat dalam satu gerakan. Fiu! Ditian Swat Light yang sangat tajam dengan kejam menembus bahu Demon Sane Kald Night. Itu menembus lubang berdarah di bahunya dan terus memperburuk luka-lukanya. Penghindaran bayangan iblis. Luka di tubuhnya terus memburuk. Demon Sane Kald Night, yang telah jatuh ke dalam kegilaan, tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan dengan paksa melepaskan kartu truf kecepatannya. Roh Dao-nya terbakar hebat, dan seluruh tubuh Demon Sane Kald Night menjadi buram. Dia menghindari serangan boneka pedang dan dua binatang surgawi. Dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia muncul di depan Ye Chen Feng dan melancarkan serangan fatal ke arahnya. Kamu bisa pergi ke neraka untukku. Demon Sane Kald Night meraung. Lengan kirinya menarik bayangan pedang ekstrim dan menebas Ye Chen Feng. Dia ingin membelahnya menjadi dua. Energi Kekacauan Primal. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menembakkan sisa 10 pukulan Primal Chaos Energy dari Chaos Divine Wood. Dia memblokir bayangan pedang ekstrim yang telah ditebas oleh Demon Sane Kald Night dan membombardir tubuhnya sekali lagi. Apa? Demon Sane Kald Night tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen Feng dapat terus menembakkan Primal Chaos Energy. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan tertusuk oleh garis Primal Chaos Energy saat dia dikirim terbang. Memotong. Ketika Demon Sane Kald Night terluka parah lagi, boneka pedang memegang pedang di tian dan menebas pedang yang mengejutkan. Pedang menebas lengan kanan Demon Sane Kald Night yang terluka parah. Cahaya pedang yang menakutkan dengan paksa memotong lengan kanannya. Mengaum. Mengaum. Lengan kanannya dipotong oleh Swat Puppet, menyebabkan Demon Sane Kald Night meraung kesakitan. Saat dia membakar roh dao dan ingin memasang kembali lengan kanannya, Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung Vermillion dan menekan lengan kanan iblis. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengambil risiko dan memanggil Chaos Divine Wood. Itu memadatkan ribuan akar lima warna dan memasukkannya ke lengan kanan iblis, dengan gila-gilaan melahapnya. Tidak, apa ini? Merasakan bahwa kekuatan lengan kanan iblis sedang dilahap oleh Chaos Divine Wood, Demon Sane Kald Night meraung dan menyerang Chaos Divine Wood dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, Swat Puppet muncul dan diblokir di depan Demon Sane Kald Night. Itu terus menyerang dengan Ditian Swat dan memaksa Demon Sane Kald Night mundur. Setelah kehilangan lengan kanannya dan menderita luka parah, Demon Sane Kald Night ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide membunuh Ye Chen Feng dan ingin pergi dengan cepat. Namun, ketika dia mencoba untuk keluar, dia menyadari bahwa ruang ini disolasi oleh susunan alam yang berbahaya. Dia benar-benar terjebak di sini dan tidak bisa pergi. 644. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Terjebak di Ominous Land, dengan tangan kanannya terpotong, Demon Sane Kald Night yang terluka parah menjadi panik. Akeong! Mungkinkah dia sengaja membujukku ke sini? Mengingat kejadian barusan, Demon Sane Kald Night tiba-tiba berpikir bahwa hal-hal itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dia dibujuk ke sini oleh Ye Chen Feng, dan dia takut dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Berat, kamu sengaja dilukai olehku untuk memancingku ke sini. Demon Sane Kald Night yang telah kehilangan lengan kirinya memandang Ye Chen Feng dengan tatapan membunuh dan berkata dengan murung. Itu benar, aku ingin tahu apakah kamu puas dengan trikku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata main-main. Berat, aku akan membunuhmu. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Demon Sage Kald Night menjadi gila karena marah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa rencananya yang cermat akan menyebabkan dia masuk ke dalam perangkap Ye Chen Feng. Kamu masih ingin membunuhku bahkan sekarang. Anda benar-benar melamun. Demon Sane Kald Night menyerang dengan gila-gilaan. Boneka pedang dan dua hewan surgawi terus menghalanginya dengan sekuat tenaga dan bertarung dengan sengit. Namun, kehilangan lengan kanannya sangat memengaruhi kekuatan serangan Demon Sane Kald Night. Secara bertahap, serangannya ditekan oleh boneka pedang dan dua binatang surgawi. Chaos Divine Wood, percepat melahapnya. Ketika Demon Sane Kald Night ditahan, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap lengan kanan Demon Sane Kald Night. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Mengapa lengan kanan Demon Sane Kald Night mengandung kekuatan hidup yang begitu kuat? Ketika Chaos Divine Wood melahap lengan kanan Demon Sane Kald Night, ia menemukan bahwa lengan kanannya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat besar. Diduga Demon Sane Kald Night pasti punya rahasia besar. Di bawah melahap Chaos Divine Wood secara gila-gilaan, lengan kanan Demon Sane Kald Night dengan cepat layu. Pada akhirnya, lengan kanan Demon Sane Kald Night dimakan oleh Chaos Divine Wood. Ah, manusia rendahan, kamu benar-benar bisa melahap lengan kananku. Demon Sane Kald Night meraung tak terkendali ketika dia merasa bahwa dia benar-benar kehilangan kontak dengan lengan kanannya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki metode seperti itu. Demon Sane Kald Night merasakan jejak ketakutan di hatinya. Saat itu, bahkan dengan kekuatan di Tian di alam surga Winirvana, dia tidak mampu menghancurkan Qin Wen Tian dan hanya bisa menekannya. Tapi sekarang, Ye Chen Feng telah memanggil pohon dewa lima warna yang melahap vitalitas lengan kanannya. Jika Chaos Divine Wood bisa menelan lengan kanannya, itu juga bisa menelannya. Sementara Devil Sage Kald Night dalam keadaan panik, Sword Puppet menusuk ke depan dengan Empyrean Celestial Sword. 3.680 pola susunan ofensif meledak pada saat yang sama, menembus pertahanan Devil Sage Kald Night dan menembus tubuhnya. Raung Devil Sage Kald Night mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi saat dadanya ditusuk oleh pedang Kaisar Surgawi. Kekuatan Roh Dao benar-benar dilepaskan saat dia dengan gila-gilaan membombardir boneka pedang. Namun, tubuh boneka pedang memiliki pertahanan yang tak terkalahkan, dan semburan kekuatan Roh Dao masih belum mampu menghancurkan tubuhnya. Namun, karena pertempuran sengit dengan Demon Sane Kald Night, energi kristal Surgawi boneka pedang telah sangat terkuras. Jika terus bertarung, energi Heavenly Crystal di tubuhnya akan benar-benar habis. Memotong Di bawah serangan habis-habisan dari Sword Puppet, Devil Sage Kald Night yang terluka parah tidak dapat menahan serangan ganas itu. Dadanya terbelah oleh Empyrean Celestial Sword, dan tubuhnya terluka parah lagi. Penghindaran Bayangan Iblis Dengan dadanya terbelah, Devil Sage Kald Night terluka parah. Tanpa pilihan, dia hanya bisa mengeksekusi Devil Shadow Evasion yang sangat merusak tubuhnya. Dia berubah menjadi bayangan Iblis dan terbang ke langit. Dia ingin meminjam kekuatan Roh Dao untuk secara paksa menghancurkan susunan alam dari tempat pembantaian besar dan melarikan diri dari tempat ini. Ketika Devil Sage Kald Night menyerang susunan alam, dia telah mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari kematian ekstrim di Great Sluttering Ground. Aura kematian tanpa batas melonjak seperti gelombang pasang dari segala arah. Itu menembus kehampaan dan meledak ke arah Devil Sage Kald Night. Kekuatan Maut Ekstrim, Strangle Ketika Devil Saint Kald Night diserang oleh formasi kemalangan besar, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa menyimpulkan formasi besar alam. Dia mengumpulkan energi kematian ekstrim dan meningkatkan kekuatan serangan dari energi kematian ekstrim. Dia dengan paksa menjatuhkan Devil Saint Kald Night, yang terluka parah dan meraung marah ke tanah. Tebasan Pedang Setengah Bulan Ketika Devil Sage Kald Night kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh, Swat Puppet menebas dengan Emperor Heaven Swat. Cahaya pedang seperti bulan iblis dengan kejam menebas lengan kirinya, dengan paksa memotong lengan kirinya yang terluka parah. Mengaum Jin King Dragon Blood Lion meraung dan menggigit lengan kiri Devil Sage Kald Night yang menyemburkan darah. Itu kemudian datang ke sisi Ye Chen Feng. Vermilion Bird Cauldron, hentikan. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Saat lengan kiri berjuang keras, Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung Vermilion untuk menekannya. Kemudian, Chaos Divine Wood melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menjulurkan puluhan ribu akar lima warna, menembus lengan kiri dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan hidup yang terkandung di lengan kiri. Tidak. Merasakan kekuatan hidup di lengan kirinya terkuras dengan cepat, Devil Sage Kald Night, yang telah kehilangan kedua lengannya, meraung putus asa. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar memiliki benda suci yang dapat menahannya dan mengancam hidupnya. Dia tidak bisa menerima nasib dibunuh tepat setelah dia melarikan diri. Manusia, cepat berhenti. Jika kamu melepaskanku, aku bisa memberitahumu rahasia yang mengejutkan. Devil Sage Kald Night memandang Chaos Divine Wood dengan ngeri dan berteriak keras. Devil Sage Kald Night, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi saat ini? Ye Chen Feng mencibir dan berkata tanpa jejak emosi. Manusia, rahasia yang aku tahu adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh yang maha kuasa dari domain surga. Jika kamu membiarkanku pergi, aku bersedia berbagi rahasia itu denganmu. Untuk bertahan hidup, Devil Sage Kald Night terus menggunakan rahasia di tubuhnya untuk menggoda Ye Chen Feng. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng tidak tergerak dan terus memerintahkan boneka pedang untuk menyerang. Dia ingin menghancurkannya saat dia terluka parah. Manusia, jika kamu tidak berhenti, aku akan segera meledakkan roh daoku dan binasa bersamamu. Devil Sage Kald Night, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, mengancam dengan keras. Boneka Pedang, Bunuh Boneka Pedang tidak memiliki banyak energi yang tersisa di kristal surga. Jika dia tidak bisa membunuh Devil Sage Kald Night, hanya kematian yang akan menunggu Ye Chen Feng. Oleh karena itu, Ye Chen Feng hanya bisa memerintahkan boneka pedang untuk terus menyerang. Heaven Crystal, Bakar Sword Spirit Puppet menggunakan Empyrean Heaven Sword dan memaksa Devil Sage Kald Night untuk mundur. Di bawah perintah Ye Chen Feng, itu langsung membakar setengah dari kekuatan Heaven Crystal dan dengan gila-gilaan menggabungkannya ke dalam Empyrean Heaven Sword. Itu mengaktifkan kekuatan ofensif terkuat Empyrean Heaven Sword dan menebas Devil Sage Kald Night. Retakan Ruang tidak bisa menahan tebasan Swat Puppet dan mulai retak. Pedang yang kuat mungkin menyebabkan kekosongan muncul di sekitar Devil Sage Kald Night dan akan runtuh. Mengaum Merasakan teror tebasan Swat Puppet, Devil Sage Kald Night benar-benar membakar semangat daunnya dan meledak dengan aura iblis yang mengejutkan untuk menghadapinya. Aura iblis yang pekat itu seperti naga hitam. Itu meraung dan berbenturan dengan tebasan mengejutkan pedang boneka, menimbulkan badai destruktif yang tak ada habisnya. Swat Puppet, bakar semua Heaven Crystal. Ye Chen Feng, yang memegang nether ghost tortoise shell dan bersembunyi jauh, mempertaruhkan segalanya pada lemparan yang satu ini. Dia memberi perintah kepada boneka pedang untuk keluar semua. Memotong. Kristal surga boneka pedang benar-benar terbakar. Itu memegang pedang kaisar langit dengan erat dengan kedua tangan dan berputar di udara. Itu kemudian menebas dengan Man Way Upon Unity. Pedang yang menakutkan itu mungkin menelan semua cahaya di sekitarnya. Seolah-olah seluruh ruang hanya tersisa dengan pedang ilahi yang tak terkalahkan ini dengan kekuatan pedang yang menggetarkan surga. Ledakan. Aura iblis seperti naga hitam ditebas oleh boneka pedang. Pedang mengerikan itu menebas dan membelah Devil Sage Cold Knight menjadi dua. Bahkan roh dao terberat pun memiliki celah. Sama seperti Devil Sage Cold Knight ingin menggunakan kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya untuk merekonstruksi tubuh iblisnya, Chaos Divine Wood yang dia takuti muncul dengan cahaya ilahi lima warna. 645. Kayu Dewa Primal Chaos, melahap. Ye Chen Feng meraung dan memanfaatkan momen ketika Demon Saint Cold Knight terluka parah dan paling lemah. Dia mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk memadatkan puluhan ribu akar lima warna dan membobol tubuh Demon Saint Cold Knight untuk melahap vitalitasnya. Tidak, manusia, berhentilah dengan cepat. Jika kamu bersedia melepaskanku, aku bisa memberimu manfaat yang tak terbayangkan dan membantumu mendominasi dunia tingkat rendah ini. Merasakan hilangnya vitalitasnya dengan cepat, Demon Saint Cold Knight ketakutan dan harus memohon belas kasihan. Tetapi dalam menghadapi godaan Demon Saint Cold Knight, Ye Chen Feng tidak tergerak dan terus mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk melahapnya. Kau memaksaku melakukan ini. Merasakan hilangnya vitalitasnya dengan cepat, Demon Saint Cold Knight pergi keluar dan ingin menghancurkan diri sendiri roh dao dan binasa bersama Ye Chen Feng. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan roh daomu sendiri? Saat Demon Saint Cold Knight hancur sendiri, otak Soul Devorer terbang keluar dari pikiran Ye Chen Feng dan mendobrak kepala Demon Saint Cold Knight yang patah, memasuki lautan jiwanya, dan dengan panik melahap jiwanya. Tidak, apa ini? Setelah dimakan oleh otak Soul Devorer, Demon Saint Cold Knight benar-benar ketakutan dan melolong putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan orang aneh ketika dia melarikan diri. Tidak hanya dia memiliki kayu ilahi lima warna yang menakutkan yang benar-benar menahannya, tetapi dia juga memiliki otak yang dapat melahap jiwa. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghancurkan roh daonya sendiri. Di bawah melahap otak Soul Devorer, kesadarannya menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, kesadaran otaknya dimusnahkan oleh otak pemakan jiwa yang menentang surga, dan jiwanya juga dilahap. Fiu, aku akhirnya menghancurkannya. Setelah melahap jiwa Demon Saint Cold Knight, Ye Chen Feng, yang masih memiliki rasa takut, menghela nafas lega dan duduk di tanah, terengah-engah. Jika boneka pedang telah membakar semua kristal surgawinya barusan, tebasan itu akan mampu memotong malam dingin Saga Iblis menjadi berkeping-keping. Tanpa kekuatan pertempuran yang kuat dari boneka pedang, apa yang ditunggu Ye Chen Feng pasti akan menjadi kematian. Untungnya, skala kemenangan sekali lagi dimiringkan untuk menguntungkannya. Dia mendapat bantuan dari Chaos Divine Wood dan otak Soul Eater, dua benda yang menantang surga ini, dan dia tertawa terakhir. Pada akhirnya, dia menghancurkan Demon Saint Cold Knight. Otak pemakan jiwa, Chaos Divine Wood, kembalilah. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil kembali dua rahasia terbesarnya. Ketika Primal Chaos Divine Wood mengakar di hati Ye Chen Feng, itu segera melepaskan kekuatan hidup yang kuat yang bergabung dengan tubuh Ye Chen Feng, sangat meningkatkan umurnya dan memperkuat nyala hidupnya. 800 tahun umur, Primal Chaos Divine Wood melahap kekuatan hidup Demon Saint Cold Knight dan meningkatkan umurku hingga 800 tahun. Umur Ye Chen Feng awalnya lebih panjang dari ahli Reverse Beast King biasa. Dia telah menembus ke alam Reverse Beast King tingkat kelima, dan umurnya telah mencapai 5.200 tahun. Sekarang setelah dia bergabung dengan kekuatan hidup yang dilepaskan oleh Primal Chaos Divine Wood, umurnya telah mencapai 6.000 tahun, yang lebih lama dari ahli Reverse Beast King biasa. Lebih penting lagi, setelah bergabung dengan sejumlah besar kekuatan hidup, api kehidupan Ye Chen Feng menjadi sangat kuat. Kekuatan hidupnya menjadi lebih ulat, dan kemampuan penyembuhan diri tubuhnya telah meningkat pesat. Sama seperti Ye Chen Feng yang terkejut dengan perubahan kekuatan hidup di tubuhnya, otak pemakan jiwa kembali ke laut jiwanya. Dia tiba-tiba menemukan fragment jiwa hitam di otak pemakan jiwa. Ini adalah, fragment jiwa dari Demon Saint Cold Knight. Meskipun dia telah membunuh Demon Saint Cold Knight, Ye Chen Feng memiliki penyesalan di hatinya, dan itu adalah dia tidak mendapatkan rahasia Demon Saint Cold Knight. Tapi sekarang, setelah otak pemakan jiwa melahap jiwa Demon Saint Cold Knight, itu memadatkan fragment jiwa. Ini membuat Ye Chen Feng sangat gembira dan bersemangat, dan dia tidak sabar untuk bergabung dengannya. Otak pemakan jiwa, sekering. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan jiwa untuk menyatu dengan fragment jiwa yang dipadatkan oleh otak pemakan jiwa. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mempelajari rahasia Demon Saint Cold Knight dari fragment jiwa ini, serta nyanyian kultivasi dari dua teknik dao besar, Sky Demon Demon dan Sky Demon Dance. Seperti yang diharapkan, Demon Saint Cold Knight ini dikejar oleh seseorang dan mengambil risiko untuk melarikan diri ke alam bawah. Alasan dia dikejar adalah karena dia secara tidak sengaja mendapatkan peta Tomb of the Void, salah satu dari tiga makam dewa besar dari wilayah Tian. Justru karena dia memperoleh pesawat ulang-alik ruang waktu yang rusak di Tomb of the Void, maka dia memiliki kemampuan untuk melintasi batas ruang dan datang ke benua Dohun. Kekuatan hidupnya kuat dan jiwanya abadi. Dia juga memperoleh dua buah kehidupan terlarang dan satu buah jiwa terlarang di pinggiran makam kehampaan. Ye Chen Feng akhirnya mengetahui kebenaran mengapa Demon Saint Cold Knight mengambil risiko untuk datang ke benua Dohun. Dia memiliki minat yang kuat pada Tomb of the Void. Terutama buah kehidupan terlarang di makam kehampaan. Jika dia bisa mendapatkan beberapa, dia akan bisa menggunakan teknik roh kehidupan tanpa menahan diri dan sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, wilayah Tian masih terlalu jauh untuk Ye Chen Feng. Apa yang perlu dia pikirkan sekarang adalah bagaimana keluar dari pengepungan Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan, dan yang lainnya dan meninggalkan kota Su Chi Long Yuan. Primal Chaos, dengan kekuatanku saat ini, apakah menurutmu akan ada kecelakaan ketika aku memurnikan Dao Spirit Demon Saint Cold Knight? Ye Chen Feng, yang seukuran telur dan berpenampilan seperti kristal hitam, bertanya kepada Chaos Divine Beast yang berpengetahuan luas, yang belum ditelan oleh Chaos Divine Wood. Ya, Primal Chaos Divine Beast berkata dengan tegas, Dao Spirit Demon Saint Cold Knight mengandung aura iblis yang kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Bos, Anda tidak akan mampu menahan invasi aura iblis. Jika Anda ingin melahap Dao ini roh, kamu harus mengambil benda spiritual yang dapat menahan aura iblis pada saat yang bersamaan. Benda spiritual yang dapat menahan aura iblis. Apakah menurutmu hati naga dapat menahan aura iblis dalam roh Dao ini? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Seharusnya mungkin. Namun, Bos, energi yang terkandung dalam hati naga dan Dao Spirit Demon Saint Cold Knight sangat menakutkan. Dengan kekuatanmu saat ini, melahap salah satunya sangat sulit. Jika kamu melahap dua sekaligus, tubuhmu mungkin akan meledak tanpa ketegangan. Jadi, Bos, jika kamu ingin melahap hati naga dan roh Dao pada saat yang sama, pertama-tama kamu harus meningkatkan kekuatan dan daya tahan fisikmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melahapnya pada saat yang bersamaan, Primal Chaos Divine Beast berkata. Baiklah, aku mengerti. Ye Chen Feng menganggup dan melepaskan gagasan melahap roh Dao Demon Saint Cold Knight untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Dia membentuk sejumlah besar pola susunan dan menyegel Dao Spirit Demon Saint Cold Knight. Kemudian, Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi gerbang kehidupan susunan alami. Dia mengambil dua binatang surgawi dan meninggalkan tempat yang sangat berbahaya ini. Dia terbang ke puncak tertinggi Pegunungan Hitam dan bersiap untuk bermeditasi selama beberapa waktu sambil menunggu Dragon Abyss ditutup. Skill Dao Tingkat Tinggi, Tali Iblis Surgawi. Ini adalah skill Dao yang sangat praktis, dan levelnya cukup tinggi. Jika aku bisa memahaminya, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan seranganku. Ye Chen Feng menyembuhkan lukanya sekitar satu hari. Dia mengendalikan pola kehidupan Dao untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia melepaskan gagasan untuk terus menjelajahi Dragon Abyss dan mengolah Tali Iblis Surgawi di puncak gunung hitam ini. Namun, Tali Iblis Surgawi adalah keterampilan Dao bermutu tinggi, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan jika Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa, dia tidak tahu bagaimana mengolahnya dalam waktu singkat. Tak berdaya, Ye Chen Feng menyerah pada budidaya Tali Iblis Surgawi dan mulai mengolah langkah ke-6 dari tujuh pedang penghakiman, penghancuran, dan teknik pedang kaisar surgawi. Waktu berlalu hari demi hari, dan Ye Chen Feng berkultivasi selama 13 hari tanpa tidur dan istirahat. Dia akhirnya memahami langkah ke-6 dari tujuh pedang penghakiman, penghancuran, dan langkah kedua dari teknik pedang kaisar surgawi, pedang kaisar surgawi. Sama seperti Ye Chen Feng, yang tenggelam dalam kultivasi, ingin terus mengolah jurus ke-7 dari tujuh pedang penghakiman, yang juga merupakan jurus paling kuat, layar cahaya hitam yang menutupi ribuan mil muncul di langit di atas curang naga. The Dragon Abyss akhirnya ditutup. Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh. Dia menghentikan kultivasinya dan perlahan berdiri. Ye Chen Feng melihat layar cahaya hitam yang perlahan berputar dan memancarkan kekuatan teleportasi yang kuat. Mo Feng Yun, aku tidak tahu apakah kamu cemas menunggu. Ye Chen Feng sangat jelas tentang apa yang akan dia hadapi begitu dia meninggalkan Dragon Abyss, tapi dia tidak takut. Tubuhnya melintas dan menyapu ke udara. Seperti pedang dewa yang bisa membelah langit dan bumi, dia terbang ke layar cahaya hitam dan menghilang dari Dragon Abyss. 646. Pusaran air spasial, mereka akhirnya keluar. Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan, dan yang lainnya telah menunggu di pintu masuk Dragon Abyss selama beberapa bulan. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa ruang di sekitar pintu masuk terdistorsi. Kekuatan teleportasi yang kuat dilepaskan dari pusaran air spasial dan memblokir pintu masuk. Mereka menunggu Ye Chen Feng muncul sehingga mereka bisa membunuhnya dan mengambil semua yang dimilikinya. Kaca. Suara garing ruang robek terdengar. Seorang pria muda berjubah ungu tua adalah yang pertama meninggalkan Dragon Abyss dan muncul di Dragon Abyss Secret City. Xi Yun. Melihat pria berjubah ungu itu, Chi Tian Sui menghela nafas lega dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dari aura Xi Yun, dia menemukan bahwa Xi Yun benar-benar telah menembus ke kelas 4 Raja Binatang Penentang. Sebelum Xi Yun memasuki Dragon Abyss, dia hanyalah Raja Binatang Penentang kelas 2. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menembus dari Raja Binatang Penentang kelas 2 ke Raja Binatang Penentang kelas 4. Xi Yun, izinkan aku bertanya padamu. Apa yang terjadi padamu di Dragon Abyss? Di mana yang lainnya? Apakah Ye Chen Feng mati di Dragon Abyss? Mo Feng Yun dengan dingin bertanya pada Xi Yun yang perlahan terbang. Membalas Sekte Master Mo, Dragon Abyss bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini sangat berbahaya. Ada iblis yang ditekan di dalam, iblis yang sangat menakutkan. Banyak orang mati karena dia. Karena aku tidak cukup kuat, aku bersembunyi di sebuah kuil dan tidak berani pergi. Aku hanya berani pergi ketika Dragon Abyss ditutup. Adapun Ye Chen Feng dan yang lainnya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang selamat pada akhirnya. Xi Yun menceritakan pengalamannya di Dragon Abyss. Setan, ada setan yang ditekan di Dragon Abyss. Mendengar narasi Xi Yun, selain Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan, dan beberapa lainnya, semua orang tercengang. Dapat dikatakan bahwa narasi Xi Yun berada di luar imajinasi mereka. Yang paling, paling. Saat Mo Feng Yun dan yang lainnya akan terus mengintrogasi Xi Yun, suara retakan ruang dapat terdengar dari pusaran spasial yang berputar perlahan. Yue Bing Yu, Ying, dan Hei Situji meninggalkan Dragon Abyss dan kembali ke kota suci Dragon Abyss. Bing Yu, kenapa kamu keluar sendirian? Di mana Zhong Tian? Kenapa dia tidak bersamamu? Ketika Yue Chen Yuan dan Yue Hong melihat bahwa Yue Bing Yu telah meninggalkan Dragon Abyss, mereka diam-diam menghela nafas lega. Mereka segera menginjak kekosongan dan datang ke sisinya. Zhong Tian, dia, Yue Bing Yu menggigit bibirnya dan ragu sejenak. Ketika dia memikirkan tentang identitas Mo Kiansin dan nasib Ye Chen Feng yang tidak pasti, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Zhong Tian dibunuh oleh Ye Chen Feng. Apa? Zhong Tian sudah mati. Satu batu menimbulkan seribu riak. Mendengar berita kematian Yue Zhong Tian, Yue Chen Yuan dan Yue Hong, dua tetua keluarga Yue, menjadi linglung. Segera setelah itu, gelombang kemarahan dipancarkan dari tubuh mereka. Mereka benar-benar marah dengan berita ini. Meskipun Yue Zhong Tian bukan jenius paling menonjol dari keluarga Yue, bakat dan kekuatannya bisa masuk dalam lima besar keluarga Yue. Untuk mengasuhnya, keluarga Yue telah menghabiskan banyak usaha dan sumber daya. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Ye Chen Feng di Dragon Abyss. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan keluarga Yue menderita kerugian besar. Itu juga akan mengguncang fondasi keluarga Yue di masa depan. Tidak hanya Zhong Tian mati, Mo Wu Wang juga dibunuh oleh Ye Chen Feng. Yue Bingyu memandang Yue Chen Yuan dan Yue Hong yang marah dan mendesah pelan di dalam hatinya. Mo Wu Wang juga dibunuh oleh Ye Chen Feng. Pada saat ini, tidak hanya kedua tetua keluarga Yue yang marah, tetapi seluruh sekte Iblis Barat juga tenggelam dalam lautan kemarahan. Aura mengerikan yang kental terjalin, membuat orang sulit bernapas. Itu artinya Ye Chen Feng belum mati. Mata Mo Feng Yun berkilat dengan cahaya tajam saat dia menatap Yue Bingyu dengan ekspresi rumit dan berkata dengan dingin. Dia, dia mungkin sudah mati di Dragon Abyss. Yue Bingyu menghela nafas dalam hatinya. Dia memberitahu Mo Feng Yun dan yang lainnya tentang bagaimana Ye Chen Feng terluka parah oleh petapa Iblis malam dingin dan bagaimana dia diburu. Namun, dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa Ye Chen Feng telah menyelamatkan mereka. Iblis yang ditekan di Dragon Abyss berasal dari ilusi wilayah surgawi. Dia telah melarikan diri. Setelah mendengar penjelasan Yue Bingyu, bahkan ekspresi Mo Feng Yun pun berubah. Yue Chen Yuan berkata dengan ekspresi jelek. Ya, kekuatan Iblis itu sangat menakutkan. Sangat mungkin dia berasal dari wilayah surgawi. Jurang naga sebenarnya adalah tempat di mana Iblis itu ditekan. Yue Bingyu menganggup dan berkata. Master Sektemo, masalah ini terlalu serius. Jika apa yang dikatakan Bingyu benar, maka begitu Iblis itu meninggalkan Dragon Abyss, dia akan membawa bencana yang merusak ke seluruh benua Dohun. Aku harus segera mengirimkan berita ini kembali ke keluarga Yue dan biarkan mereka memutuskan masalah ini. Yue Chen Yuan merasakan keseriusan masalah ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Mo Feng Yun juga merasa sedikit bermasalah. Namun, pada saat ini, celah lain muncul di pusaran air spasial. Aura tajam keluar dari celah spasial. Pada saat berikutnya, Yue Chen Feng, yang mengenakan jubah putih dan memiliki aura sombong, berjalan keluar dari celah spasial sambil menginjak untayan Dao Will dan kembali ke kota Suci Longyuan. Kamu Chen Feng. Dia tidak mati. Melihat kemunculan tiba-tiba Yue Chen Feng, semua orang, termasuk Mo Feng Yun, tertegun. Mereka tidak berani percaya bahwa Yue Chen Feng benar-benar lolos dari pengejaran petapa Iblis malam dingin dari wilayah surgawi. Dia tidak mati. Dia benar-benar tidak mati. Melihat sosok akrab Yue Chen Feng, wajah sado yang tersembunyi di bawah topeng mengungkapkan senyuman. Yue Bingyu, yang merasa rumit, juga tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya yang mempesona. Yue Chen Feng, aku tidak menyangka kamu bisa lolos dari kejaran Iblis itu dan membiarkan Dragon abis hidup. Namun, ini tetap tidak bisa mengubah takdirmu. Terimalah kematianmu dengan patuh. Mo Feng Yun kembali sadar dalam sekejap. Dengan raungan, demoniki yang mengepul menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung berkumpul menjadi tangan hitam besar. Dengan rasa penindasan yang kuat, ia meraih Yue Chen Feng, menutupi langit dan matahari. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Enam puluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Yue Chen Feng dan berubah menjadi pedang ringan yang bisa membelah langit dan bumi. Itu menebas tangan hitam besar yang dibentuk oleh Mo Feng Yun dan membelahnya menjadi dua. Kehendak Dao Pedang Surgawi ke-6 Melihat enam puluh pola dao pedang yang terbentuk, para ahli dari kekuatan besar yang bersembunyi di kejauhan menjadi linglung. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Yue Chen Feng telah memahami kehendak dao pedang Surgawi ke-6 hingga kehendak dao pedang Surgawi ke-6 di Jurang Naga. Roda Kematian Hitam Wajah Mo Feng Yun menjadi gelap. Sepuluh roda kematian hitam yang dipenuhi dengan kehendak dao kegelapan keluar dari tubuhnya dan merobek ruang saat mereka menebas Yue Chen Feng. Tinju Api Surgawi Matahari Besar Sepuluh roda kematian hitam menyerang dengan kecepatan ekstrim. Yue Chen Feng dengan tegas menyulut garis keturunan naganya dan bergabung dengan kekuatan lima mutiara spiritual. Dia meledakan pancaran tinju yang seperti matahari yang terik dan membombardir roda hitam kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar. Tinju Api Surgawi Matahari Besar yang diisi dengan 18 juta jin kekuatan dan kekuatan garis keturunan naga meledakan roda hitam kematian Mo Feng Yun. Kekuatan tirani Mo Feng Yun terungkap. Huh, ini akan merepotkan. Jika Yue Chen Feng melarikan diri dari kota suci jurang naga, dia pasti akan menjadi mimpi buruk benua barat kita di masa depan. Sekte dunia bawah stigian kita kemungkinan besar akan menjadi sasaran balas dendamnya. Penatua tertinggi dari sekte dunia bawah stigian, Sui Honghen, memandang Yue Chen Feng, yang menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Dia menghela nafas pelan dan berbicara dengan prihatin. Tuan, mungkin hal-hal tidak tragis seperti yang Anda pikirkan. Yue Chen Feng adalah naga di antara manusia. Jika dia tidak mati kali ini, mengingat kekuatan dan identitasnya, akankah dia membalas dendam pada sekte dunia bawah stigian kecil kita? Selama kita tidak memprovokasi dia di masa depan, dia tidak akan mengganggu kita. Sui Yu Ruo memandang Yue Chen Feng dari jauh dan mengingat adegan intim di antara mereka. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berbicara dengan lemah. Mem, Yu Ruo, mungkin kamu benar. Sekte dunia bawah stigian kita hanyalah seekor semut di matanya. Dia tidak peduli lagi dengan kita. Sui Honghen tertegun sejenak sebelum dia mengungkapkan senyum pahit. Yue Chen Feng, aku benar-benar meremehkanmu. Aku ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatanmu di Dragon Abyss. Mo Feng Yun tidak mengharapkan kekuatan Yue Chen Feng meningkat begitu banyak. Wajahnya menjadi gelap saat kekuatan mengerikan yang bisa mengguncang langit dan bumi dilepaskan dari tubuhnya. Dia memegang pedang darah tingkat surga di tangannya dan melancarkan serangan sengit ke Yue Chen Feng. 647. Aku akan membiarkanmu puas. A Keong. Murid Yue Chen Feng berkontraksi ke dalam lubang kecil yang paling berbahaya, dan auranya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Dia seperti pedang berharga terhunus yang sangat tajam. Pedang Langit Kaisar. Yue Chen Feng mengangkat auranya ke puncak, dan pedang kaisar langit terbang keluar dari tubuhnya. Dia mencengkram pedang langit kaisar dengan erat dan menebas dengan ganas. Sinar pedang yang mengejutkan melonjak ke langit dan menebas ke arah Mo Feng Yun. Retakan. Pancaran pedang dan pancaran pedang terjalin, dan suara retakan yang tajam terdengar. Pancaran pedang berwarna darah Mo Feng Yun tidak bisa menahan kaisar langit pedang aura dan hancur. Apa, pedang miliknya? Mo Feng Yun terkejut dan segera melihat ke arah kaisar pedang langit yang memberinya rasa bahaya yang kuat. Pedang bunuh instan. Sama seperti Mo Feng Yun terkejut, tubuh Yue Chen Feng menjadi buram dan merobek ruang. Dia berubah menjadi pancaran pedang yang sangat tipis dan menusuk ke arah Mo Feng Yun. Pedang Yue Chen Feng terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat lintasan serangannya. Rambut Mo Feng Yun berdiri tegak. Dia secara naluriah menempatkan pisau surgawi berwarna darah di depan dadanya untuk memblokir pedang instan kill. Ketika ujung pedang langit kaisar menembus pedang berwarna darah, 60 pola dao-tipe pedang menyembur keluar dari pedang langit kaisar dan langsung meningkatkan kekuatan serangan pedang langit kaisar. Serangan mengerikan itu menembus pedang berwarna darah dan berlanjut menuju dada Mo Feng Yun. Terima kasih. Dada Mo Feng Yun ditembus oleh kaisar langit pedang aura, tapi Mo Feng Yun tidak mengungkapkan jejak rasa sakit. Kecepatan after image. Setelah menembus dada Mo Feng Yun, Yue Chen Feng tidak senang. Sebaliknya, dia terkejut. Dia menyadari bahwa pedang itu tidak menembus Mo Feng Yun, tetapi bayangan kecepatannya. Dia merasakan bahaya dan secara naluriah mengelak. Segudang transformasi teratai hitam. Saat Yue Chen Feng mengelak, teratai hitam iblis mekar perlahan dan muncul di samping Yue Chen Feng. Itu melepaskan kekuatan destruktif yang mengerikan dan meledak ke arahnya. Bentuk jiwa binatang. Pada saat genting, Yue Chen Feng langsung mengubah bentuk tubuhnya. Bercak besar sisik naga berwarna darah menutupi tubuhnya dan langsung meningkatkan pertahanannya. Ledakan. Myriad Transformations Black Lotus meledak, meletus dengan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia, menelan Yue Chen Feng, ingin menghancurkan tubuh fisiknya. Sepuluh ribu transformasi teratai hitam yang dibentuk oleh angin iblis dan awan telah menyatu dengan hati iblis sage dingin malam iblis. Kekuatan ledakannya cukup untuk membunuh kaisar binatang level satu. Namun, Yue Chen Feng, yang telah mengembangkan tubuh rohnya ke alam kesempurnaan hebat, memiliki pertahanan fisik yang sebanding dengan artefak surga ekstrim. Dia secara paksa memblokir kekuatan ledakan dari Tentousan Transformations Black Lotus. Tujuh Pedang Penghakiman, Thunder Devor Pola dao pedang Yue Chen Feng dan pola guntur dao terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pusaran air yang menggelegar. Itu seperti mulut melahap yang merobek badai kehancuran dan membombardir Mo Feng Yun, memaksanya untuk menghindar. Ya aku baik-baik saja. Mo Feng Yun mengerutkan kening. Melihat Yue Chen Feng, yang terbang keluar dari pusaran tanpa cedera, wajahnya menjadi gelap. Adapun para ahli dari sekte iblis barat, yang mengelak jauh, mereka bahkan lebih terkejut. Tidak hanya level 5 Deviant Beast Emperor yang tidak dirugikan, tetapi dia bahkan memiliki sedikit keuntungan. Ini memungkinkan mereka untuk menyaksikan kekuatan menakutkan Yue Chen Feng. Tetua ketiga, pedang di tangan Yue Chen Feng seharusnya merupakan artefak intermediate dao, kan? Yue Hong yang menggerahkan menatap kaisar pedang langit di tangan Yue Chen Feng dan berkata dengan ekspresi muram. Iya, dengan kekuatan serangan yang terkandung dalam pedang itu, itu seharusnya merupakan artefak dao tingkat menengah. Yue Chen Yuan menganggup dan menatap tajam ke arah Yue Chen Feng saat dia berkata dengan suara suram. Huh, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah begitu banyak orang jenius memasuki Dragon Abyss, dia akan menjadi orang yang mendapatkan kesempatan besar di Dragon Abyss. Yue Hong menghela nafas pelan. Hanya ketika dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kesempatan di Dragon Abyss akan menjadi miliknya. Berpikir tentang kematian Yue Zhong Tian dan kesempatan di tangan Yue Chen Feng, mata Yue Chen Yuan bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Dia siap untuk membunuh Yue Chen Feng dengan segala cara. Mo Feng Yun, jangan menahan diri. Kalau tidak, kamu akan menjadi hantu di bawah pedangku. Yue Chen Feng mengangkat pedang kaisar langit dan mengarahkannya ke Mo Feng Yun saat dia berbicara dengan tirani. Hahaha, Yue Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawanku hanya karena kamu mendapatkan kesempatan besar di Dragon Abyss? Aku akan memberitahumu siapa raja yang sebenarnya. Mo Feng Yun tertawa keras dan menyimpan pedang berwarna darah yang ditusuk oleh kaisar pedang langit ke dalam cincin spasialnya. Goldeus finpiton glutlin di tubuhnya terbakar saat dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dengan kepala dan ditutupi sisik ular hitam. Matanya yang dalam berubah menjadi kemasan, dan dia tampak sangat menakutkan. Kaisar binatang tempur level 3 puncak. Merasakan aura ganas dari Demon Feng Yun dalam bentuk jiwa binatangnya, ekspresi Yue Chen Feng berubah menjadi serius. Tujuh lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakangnya, dan kekuatan pembunuh menyembur keluar dari mereka. Bam! Ada suara seperti guntur saat Mo Feng Yun memecahkan ruang dengan hentakan dan mendekati Yue Chen Feng dengan aura iblis yang melonjak. Ketika dia berada 5 meter dari Yue Chen Feng, hati iblis yang telah dia gabungkan mulai berdetak dengan aneh. Gelombang suara yang kuat menyebabkan darah di tubuh Yue Chen Feng bergemuruh hebat. Segel iblis darah. Saat jantung iblis menyerang, Mo Feng Yun dengan cepat membentuk segel. 60 pola dao gelap dan 20 pola bayangan dao menyatu bersama untuk membentuk bayangan cahaya berwarna darah seukuran kepalan tangan yang sangat kental. Itu mendistorsi ruang dan meledak ke arah dada Yue Chen Feng. Kaisar langit pedang, hancurkan. Yue Chen Feng meraung saat 18 juta jin kekuatan, pola pedang dao, dan kekuatan pembantaian dimasukkan ke dalam empirean Celestial Sword. Seperti pisau panas menembus mentega, pedang itu menembus segel setan darah. Surga tidak berperasaan. Setelah menembus segel iblis darah, Yue Chen Feng menahan aura iblis yang melonjak. Tujuh pola dao surga terjalin dan berevolusi menjadi kekuatan surga yang menakutkan saat mereka meledak ke arah Mo Feng Yun. Tinju dao gelap Merasakan kekuatan destruktif dari merciless surga dao, Mo Feng Yun, yang tidak bisa menghindarinya, menyatukan 60 pola dao gelap ke dalam tinjunya. Dia memadatkan kekuatan melahap yang mengerikan, yang seperti lubang hitam di angkasa, dan membombardir heaven daos merciless. Ledakan Kedua energi mengerikan itu meledak bersama. Heaven's Hairless dan Dark Dao Fish sama-sama melepaskan energi yang menakutkan, menyebabkan retakan muncul di ruang yang kacau. Mutiara Guntur Merah, Guntur Maut Saat ruang terdistorsi, Scarlet Thunder Pearl melesat keluar dari mulut Yue Chen Feng dan menuju Mo Feng Yun. Guntur kematian yang menakutkan langsung menelan Mo Feng Yun. Sialan, berapa banyak harta yang dia dapatkan di Dragon Abyss. Setelah diserang oleh harta kuasi dao, Mutiara Guntur Merah, sisik hitam di tubuh Mo Feng Yun terus-menerus rusak. Dia terpaksa meminjam kekuatan hati iblis untuk mengobrak abrik serangan Guntur Maut. Namun, saat dia keluar dari Guntur Maut, pupilnya menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya, dan ekspresinya berubah. Yue Chen Feng mengambil kesempatan ketika Mo Feng Yun merobek Guntur kematian dan menggabungkan beberapa niat dao ke dalam Empyrean Sky Sword. Dia kemudian menebas ke arah Mo Feng Yun dengan Sky Shattering Sword yang mengoyak kekosongan. Pola Dao Gelap Melihat pedang penghancur langit yang merobek lautan awan di langit, Mo Feng Yun merasakan ancaman kematian dan meledakkan tinju dao hitam secara berurutan ke pedang penghancur langit. Ketika Mo Feng Yun mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menembus pedang penghancur langit Yue Chen Feng, dia tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya. Tanpa pikir panjang, dia secara naluriah ingin menghindar. Dao ekstrim mistik Namun, serangan Yue Chen Feng lebih cepat. Beberapa niat dao memadatkan mistik ekstrim dao force dan meledakkan punggung Mo Feng Yun dari jarak dekat. Mo Feng Yun dikirim terbang, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Mo Feng Yun, yang merupakan kaisar binatang tempur level 3, terluka oleh Yue Chen Feng. 648 Astaga, apa aku melihat sesuatu. Master Sekte Mo sebenarnya dilukai oleh Yue Chen Feng. Petik 2 Raja binatang terbalik tingkat 5 melukai kaisar binatang tempur tingkat 3. Kekuatan Yue Chen Feng terlalu mengerikan. Kesempatan seperti apa yang dia peroleh di Dragon Abyss. Setelah menyaksikan Yue Chen Feng melukai Mo Feng Yun dan membuatnya muntah darah, semua orang yang hadir tercengang. Mereka yakin jika Yue Chen Feng tidak jatuh, dia pasti akan berdiri di puncak benua Dou Hun di masa depan. Tetua ketiga, haruskah kita menyerang bersama dan menggunakan kartu truf kita untuk menghadapi Yue Chen Feng? Yue Hong bertanya dengan ekspresi muram saat dia menatap Yue Chen Feng, yang menunjukkan kehebatannya yang tak terkalahkan. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kekuatan Mo Feng Yun tidak terbatas pada ini. Mata Yue Chen Yuan berkedip saat dia berbicara. Dia tidak punya niat untuk membantu. Hati iblis, nyalakan. Jantung iblis dari Demon Saint Cold Knight mengandung energi yang hanya kalah dari Dao Spirit. Mo Feng Yun dengan paksa menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia tidak hanya memahami Dao kegelapan ke tingkat 6, tetapi dia juga telah memahami Dao kematian ke tingkat kedua. Lebih penting lagi, setelah beberapa bulan fusi, Mo Feng Yun mampu menjarah sejumlah besar energi dari hati iblis. Dengan bantuan jantung iblis, kekuatannya bisa naik ke level kaisar binatang tempur level 4 dalam waktu singkat. Kamu Chen Feng, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Mo Feng Yun tidak menyangka kekuatan Yue Chen Feng meningkat sedemikian rupa sehingga dia bisa melukainya secara langsung. Niat membunuhnya melonjak saat dia menatap Yue Chen Feng dengan tatapan ganas dan berbicara dengan nada sinis. Dia jelas bahwa jika dia tidak bisa membunuh Yue Chen Feng bahkan dengan jebakannya, Yue Chen Feng tidak akan mendapat tempat di benua Dohun ketika Yue Chen Feng tumbuh lebih kuat. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Meskipun Mo Feng Yun telah menyulut hati iblisnya dan mencapai level kaisar binatang tempur level 4 dalam waktu singkat dan menimbulkan ancaman besar bagi Yue Chen Feng, dia memiliki kesalahan fatal. Dia tidak memiliki senjata yang kuat, yang sangat mempengaruhi kekuatan serangannya. Desir Ada suara yang menusuk telinga saat Yue Chen Feng memegang pedang kaisar langit dan melancarkan serangan ganas ke Mo Feng Yun. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Yue Chen Feng menyerang dengan kecepatan ekstrim. Mo Feng Yun menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas cahaya pedang seperti naga iblis. Itu membawa wasiat pedang yang membuat orang putus asa saat menebas ke arah Yue Chen Feng. Tujuh pedang penghakiman, Gerhana Pedang cahaya merah tua yang seperti matahari terik muncul dari pedang kaisar surgawi. Itu membawa kecakapan pedang yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya dan menebas pancaran pedang seperti naga iblis. Pedang dan pedang berbenturan, dan gelombang kejut yang menakutkan menyebar, menyebar ke segala arah dengan momentum yang menakutkan. Setelah serangan pertama, Mo Feng Yun menebas beberapa kali lagi. Lampu pedang yang tumpang tindi seperti gelombang tak berujung, menelan Yue Chen Feng di lautan pedang. Tujuh pedang penghakiman, hancurkan. Menghadapi serangan pedang laut Mo Feng Yun, Yue Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan pembantaian, kehendak dao besar, dan kekuatan lima juta jin menyembur ke pedang surgawi Empyrean, menebas pedang yang bisa menghancurkan ruang hampa dan menebas lautan pedang. Ledakan Pedang penghancur menebas, dan kehebatan pedang yang mengerikan menyebabkan wilayah vakum muncul di angkasa. Seluruh ruang tampaknya tidak dapat menahan pedang ini dan akan runtuh dan dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang kehancuran menebas lautan pedang, membentuk energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, merobek sejumlah besar celah spasial. Betapa menakutkannya, apakah Yue Chen Feng itu benar-benar hanya berada di alam raja binatang menentang kelas lima? Itu benar. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan serangan Yue Chen Feng akan mencapai standar kaisar binatang tempur kelas empat. Pemuda ini terlalu menakutkan. Melihat bahwa Yue Chen Feng tidak dirugikan saat menghadapi Mo Feng Yun secara langsung, semua orang yang hadir sangat terkejut. Bahkan ekspresi Yue Chen Yuan dan Yue Hong berubah. Tuan, kami tidak memiliki permusuhan dengan Yue Chen Feng itu. Selain itu, saya berhutang budi padanya. Mengapa kita tidak menarik diri dari perselisihan ini dan tidak memperdalam permusuhan kita dengannya? Hei Situji tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Yue Chen Feng telah berkembang pesat. Dia benar-benar yakin dengan kekuatan Yue Chen Feng dan mengirimkan pesan ke Demon Cultivator untuk membujuknya. The Demon Cultivator memandang Yue Chen Feng yang tak tertandingi dan menghela nafas dalam-dalam ketika dia berkata dengan getir, Huh, dengan kekuatan yang ditunjukkan Yue Chen Feng, bahkan jika aku ingin membantu, aku tidak akan bisa melakukannya. Yue Chen Feng dan Mo Feng Yun terlibat dalam pertempuran sengit di udara. Karena kecepatan menyerang dan bertahan mereka terlalu cepat, mereka terjalin satu sama lain di udara, menciptakan bayangan yang tumpang tindih dan terpisah terus-menerus, menciptakan percikan api yang padat. Ledakan. Keduanya menyerang dengan kecepatan kilat, menyebabkan penonton berteriak kaget. Meskipun ranah kultivasi Mo Feng Yun jauh di atas Yue Chen Feng, Yue Chen Feng memiliki Pedang Kaisar Surga, Artefak Dao Perantara. Selain itu, pemahamannya tentang niat Dao berada di atas Mo Feng Yun. Setelah bertarung dengan intens selama 30 menit, Yue Chen Feng tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Saat menyerang, kekuatan otak pemakan dewa benar-benar terpancar keluar dan meresap ke dalam susunan pembatas yang menyelimuti ruang. Itu menyimpulkan kebenaran dan kepalsuan Array, mencari peluang untuk memecahkan Array. Namun, saat Yue Chen Yuan dan yang lainnya menonton dari samping, Yue Chen Feng tidak memanggil Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, sebelum dia menyimpulkan kebenaran dari susunan pembatasan. Dia tidak ingin dikelilingi. Kuali Burung Vermillion Sama seperti Yue Chen Feng memegang Kaisar Surga Pedang dan menghadapi Demon Slaying Dragon Blade Mo Feng Yun secara langsung, Vermillion Bird Cauldron ditembakkan dari tubuh Yue Chen Feng dan melepaskan gelombang api yang tak berujung. Dengan tekanan yang menyesakkan, itu dengan kejam menekan Mo Feng Yun. Artefak Dao Merasakan kekuatan Kuali Burung Vermillion, ekspresi Mo Feng Yun berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk menahan penindasan dari Vermillion Bird Cauldron. Pedang Raja Sementara Mo Feng Yun mengalihkan perhatiannya untuk melawan, Yue Chen Feng memegang Pedang Kaisar Surga dan menebas Pedang Raja yang sangat padat yang diisi dengan Raja Ki ke arah Mo Feng Yun. Off! Pola Dao Gelap Mo Feng Yun dihancurkan oleh Pedang Raja. Cahaya Pedang Emas Kemerahan tidak kehilangan momentumnya dan menebas tubuh Mo Feng Yun, menembus pertahanannya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan bantuan kekuatan Vermillion Bird Cauldron, Yue Chen Feng tidak memberi Mo Feng Yun kesempatan untuk mengatur nafas. Dengan sekejap, dia mendekati Mo Feng Yun dan terus meluncurkan serangan seperti gelombang untuk menekannya. Tetua ketiga, Mo Feng Yun tampaknya kalah. Ayo bergerak. Yue Hong memandang Mo Feng Yun, yang dadanya berdarah deras. Serangannya benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng dan berada dalam situasi putus asa. Apakah kekuatan Mo Feng Yun hanya sebesar ini? Yue Chen Yuan sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Kaca! Saat serangan Mo Feng Yun ditekan dan dia berada dalam situasi genting, retakan spasial terdengar. Klon Mo Feng Yun, Mo Qian Xin, yang telah memperoleh peluang besar di Dragon Abyss, keluar dari pusaran air spasial. Tidak baik. Melihat Mo Qian Xin muncul, Ye Chen Feng langsung memikirkan tentara langit iblis Dao di tangannya. Setelah Mo Feng Yun mendapatkan prajurit Dao Iblis Langit, timbangan kemenangan akan menguntungkannya. Teknik mengendarai angin. Ye Chen Feng dengan tegas menyerah untuk membunuh Mo Feng Yun. Dengan sekejap, dia terbang menuju Mo Qian Xin, berniat membunuhnya dengan sekuat tenaga untuk mencegah masalah di masa depan. Reaksi Ye Chen Feng sangat cepat, tetapi Mo Feng Yun bahkan lebih cepat, dia muncul di samping Mo Qian Xin sebelum Ye Chen Feng bisa. Sekering. Mo Feng Yun meraung. Aura iblis yang mengerikan melonjak dari tubuhnya saat dia bertabrakan dengan Mo Qian Xin. Di bawah tatapan tak percaya dari kerumunan, mereka berdua menyatu. Pada saat berikutnya, tubuh Mo Feng Yun meletus dengan aura iblis yang mengejutkan. Setelah menyatu dengan tiruannya, Mo Qian Xin, kekuatan Mo Feng Yun meroket sekali lagi, menjadi sangat menakutkan. Ketika prajurit Dao Setan Langit muncul di tangan Mo Feng Yun, auranya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Itu menjadi menakutkan, ganas, dan sangat kejam. Itu membawa bahaya fatal bagi Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, permainannya bisa berakhir sekarang. Biarkan aku mengirimu ke jalanmu. 649. Tebasan Iblis Langit Semua Arah Lampu pedang berbentuk salib menyala, dan seluruh ruang dalam kekacauan. Tebasan pedang berbentuk salib, yang diisi dengan niat Dao, membelah ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Mo Feng Yun meminjam kekuatan hati iblis dan mencapai tingkat kaisar binatang tempur kelas 4. Dia mampu melepaskan kekuatan serangan terkuat dari Sky Devil Dao Soldier. Kekuatan serangannya sendiri juga meningkat lebih dari 10 kali lipat, yang cukup untuk mengancam nyawa Ye Chen Feng. Teknik Mengendarai Angin Saat cahaya pedang yang merusak menebas, Ye Chen Feng, yang bisa mencium ancaman kematian, tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat mengeksekusi teknik wind reading untuk menghindar. Aku ingin melihat berapa banyak serangan pedangku yang bisa kamu hindari. Murid Mo Feng Yun berkontraksi saat dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan jiwa ke prajurit Dao Setan Langit. Prajurit Dao Setan Langit di tangannya menebas cahaya pedang yang mengejutkan, yang seperti layar langit yang terbelah. Itu menyegel ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan ganas. Di bawah serangan tanpa henti Mo Feng Yun, ruang Ye Chen Feng untuk menghindar menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, semua ruang untuk menghindar disegel, dan dia hanya bisa menghadapi cahaya pedang hitam yang turun secara langsung. Tujuh pedang penghakiman, kehancuran. Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengelak, meraung. Kekuatan membunuh yang bergemuru, niat Dao, dan ribuan kilogram kekuatan meledak pada saat yang sama dan mengalir ke pedang Empirean. Roh pedang Empirean juga terbangun dan meningkatkan kekuatan serangan pedang Empirean. Cahaya pedang yang bisa menghancurkan ruang menebas dan menebas tiga lampu pedang mengejutkan yang turun dari langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang dan cahaya pedang bentrok bersama, meledak dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan. Setelah dua nafas waktu, cahaya pedang yang merusak dihancurkan oleh cahaya pedang Mo Feng Yun. Kekuatan yang tersisa dari cahaya pedang menebas ke arah Ye Chen Feng. Boneka Pedang Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang, yang telah menghabiskan semua energi kristal langit. Dia menggunakannya untuk memblokir di depannya dan memblokir sisa kekuatan dari tiga lampu pedang hitam. Kamu Chen Feng, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tempat ini ditakdirkan untuk menjadi kuburanmu. Mo Feng Yun memandangi boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan di depan Ye Chen Feng dengan dingin. Tubuhnya berkedip saat dia terus menyerang Ye Chen Feng, ingin membunuhnya sekaligus. Garis Keturunan Vingot, Tubuh Vingot Sekarang Mo Feng Yun memiliki prajurit Dao Iblis Langit, serangan eksplosifnya melampaui apa yang bisa ditahan oleh Ye Chen Feng. Tidak punya pilihan, Ye Chen Feng membakar Divine Demon Blutlinenya dan berubah menjadi Divine Demon Body yang menakutkan. Sementara pertahanan fisiknya sangat meningkat, kekuatan serangannya juga ditingkatkan beberapa kali lipat. Dengan pedang Kaisar Surgawi di tangannya, dia pergi menemui Mo Feng Yun. Ledakan. Pedang Surgawi Empirean dan prajurit Dao Setan Langit Bentrok. Ruang tidak dapat menahan mundur dari dua tentara Dao dan mulai retak. Mengambil serangan habis-habisan Mo Feng Yun secara langsung, lengan kanan Ye Chen Feng terkoyak oleh kekuatan destruktif yang melonjak keluar dari prajurit Dao Iblis Langit. Darah segar mengalir deras, dan Mo Feng Yun juga tidak dalam kondisi baik. Lengannya terasa mati rasa, dan darah di tubuhnya mulai bergolak. Kekuatan yang luar biasa, garis keturunan macam apa ini? Mengapa kekuatannya begitu hebat sekarang? Merasakan kekuatan fisik eksplosif Ye Chen Feng, Mo Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Namun, dia tidak memperlambat serangannya dan terus menebas Ye Chen Feng dengan tentara Langit Iblis Dao di tangannya. Teknik Pedang Langit Kaisar, Pedang Raja Mo Feng Yun menebas dengan niat membunuh saat Ye Chen Feng dengan tegas mengeksekusi teknik Pedang Kaisar Surgawi untuk menghadapi serangan Mo Feng Yun. Hampir 40 juta kilogram kekuatan, kekuatan pembantaian, dan beberapa niat Dao bergabung menjadi satu. Di bawah amplifikasi Roh Pedang Surgawi Kaisar, itu menyembur keluar dan berubah menjadi Pedang Raja Emas Kemerahan. Sekali lagi, itu bentrok dengan prajurit Dao Setan Langit Mo Feng Yun. Chaos Spiritual Beast, Serang. Saat kedua Dao Steles bentrok, Ye Chen Feng, yang telah menyimpulkan jejak dari susunan pembatasan, tidak ragu lagi. Dia dengan tegas memerintahkan Chaos Spiritual Beast untuk menyerang. Raungan Kekacauan Raungan memekakan telinga meletus dari dada Ye Chen Feng saat memutar kekosongan dan menyerang Mo Feng Yun dari jarak dekat. Tubuh Mo Feng Yun bergetar saat dia mundur tak terkendali. Teknik Pedang Kaisar Surgawi Pedang Kaisar Surgawi Memanfaatkan momen ketika Chaos Spiritual Beast memaksa Mo Feng Yun untuk mundur, Ye Chen Feng mengeksekusi langkah kedua dari teknik Pedang Kaisar Surgawi. Pedang Surgawi yang dipenuhi aura Kaisar menebas dan merobek lapisan ruang. Retakan yang panjangnya lebih dari 10 meter memanjang di udara saat menebas ke arah Mo Feng Yun. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Reaksi Mo Feng Yun sangat cepat. Ketika Pedang Kaisar Surgawi menebas ke arahnya, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan melangkah ke dalam kehampaan. Cahaya Pedang Hitam pekat seperti naga iblis yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Itu melesat melewati dan berbenturan dengan Pedang Kaisar Surgawi, menghancurkannya dengan paksa. Saat Ye Chen Feng menahan serangan balik dan melanjutkan serangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Mo Feng Yun telah berubah menjadi bayangan dan menghilang di depan matanya. Tidak baik. Merasakan bahaya yang tiba-tiba di belakangnya, jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia secara naluriah berbalik dan menebas dengan pedangnya. Ketika Pedang Kaisar Surgawi menebas kekosongan, itu sekali lagi melesat dari Mo Feng Yun dan tidak mengenainya. Pada saat ini, Mo Feng Yun, yang mengandalkan kecepatannya untuk menipu Ye Chen Feng, mengeksekusi jurus pembunuhnya. Seketika, gelombang demi gelombang cahaya pedang menebas ke arah Ye Chen Feng, memaksanya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Kekuatan kidan darah, bakar. Menghadapi serangan seperti pasang Mo Feng Yun secara langsung, lengan Ye Chen Feng menjadi mati rasa akibat benturan itu. Tubuhnya mundur tak terkendali saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, Ye Chen Feng dengan paksa dibanting ke tanah oleh Mo Feng Yun, menciptakan lubang besar di tanah. Tebasan iblis langit semua arah. Setelah melukai Ye Chen Feng, serangan Mo Feng Yun tidak melambat. Cahaya pedang berbentuk salib yang merobek kekosongan jatuh seperti meteor dan menebas ke arah Ye Chen Feng, yang berada di dalam lubang. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dalam satu gerakan. Boneka pedang. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang lagi untuk memblokir di depannya dan memblokir gerakan pembunuh Mo Feng Yun. Meledak Saber Iblis. Saber Iblis pemurnian darah. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Setelah gerakan pembunuh di blokir oleh boneka pedang, Mo Feng Yun terus mengeksekusi keterampilan Dao yang menakutkan dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Dia tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Karena serangan Mo Feng Yun terlalu ganas, seluruh tanah penuh dengan lubang dan retakan. Badai begelombang berfluktuasi dan ruang menjadi kacau. Mo Feng Yun ini memang menakutkan seperti yang aku bayangkan. Mo Qian Xin sebenarnya adalah dopelganger-nya. Ini benar-benar tidak terduga. Ketika Mo Feng Yun dan Mo Qian Xin bergabung, Yue Chen Yuan yang berpengalaman menebak identitas Mo Qian Xin. Dia tidak bisa tidak mengagumi cara dan rencana Mo Feng Yun. Ya, sepertinya kita tidak perlu menggunakan kartu truf kita. Ye Chen Feng adalah daging mati. Yue Hong menganggup dan berkata sambil menatap Ye Chen Feng, yang benar-benar dilanda serangan gemuruh Mo Feng Yun dan badai yang merusak. Kristal jiwa, gabungkan semuanya. Setelah terkena serangan ganas Mo Feng Yun, energi SWAT PUPET dengan cepat terkuras. Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat sambil terus-menerus menggabungkan kristal jiwa tingkat tinggi dalam jumlah besar ke dalam tubuh boneka pedang untuk menahan serangan destruktif Mo Feng Yun. Mo Feng Yun memegang Skyfin Dao Weapon dan menyerang selama lima menit tanpa menahan diri. Dia mulai merasa sedikit lelah. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang berada di bawah tekanan besar, memanfaatkan kesempatan langka ini dan melepaskan serangan terkuatnya. Dia menggabungkannya ke dalam Empyrean SWAT dan terbang keluar dari lubang yang dalamnya puluhan meter. Dia melambung ke langit dengan SWAT PUPET. Ketika boneka roh pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokir cahaya pedang hitam Mo Feng Yun, Ye Chen Feng tiba-tiba menyulut garis keturunan Raja Wali Emas dan terbang ke tepi kota Suci Long Yuan, di mana otak pemakan dewa telah menyimpulkan kelemahan pembatasan. Dia ingin mendobrak batasan dan melarikan diri dari kota Suci Long Yuan. Namun, ketika Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menerobos, kelelawar surgawi darah merah, Yue Chen Yuan, Yue Hong, Mo Kian Li, dan yang lainnya bergerak pada saat yang sama. Mereka menutup rute pelarian Ye Chen Feng dan tidak memberinya kesempatan untuk menerobos. Ketika energi SWAT PUPET hampir habis dan Ye Chen Feng terluka parah, dia dikepung oleh banyak ahli. 650. Mereka yang menghalangiku akan mati. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, memandang Yue Chen Yuan, Yue Hong dan yang lainnya yang menghalangi dia. Dia meraung dan menyerang ke depan tanpa melambat. A Ke Yong, Tuan Iblis Hitam. Setelah menyaksikan serangan menakutkan Ye Chen Feng secara langsung terhadap Mo Feng Yun, Yue Chen Yuan dan dua lainnya tahu bahwa mereka bukan lagi lawannya. Mereka dengan cepat membakar dua jimat iblis dan memanggil dua kaisar binatang tingkat tiga, Raja Setan Hitam, untuk menghentikan Ye Chen Feng. Pada saat yang sama, level 8 Heavenly Beast, Crimson Blood Heavenly Bat, turun dari langit dan bekerja sama dengan dua Black Demon Lord untuk meluncurkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Golden Dragon Blood Lion, Chaos Divine Beast. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil dua binatang surgawi dan memerintahkan mereka untuk menyerang dengan sekuat tenaga untuk menerobos pengepungan dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Ya, hewan surgawi level 8. Dua monster kontrak Ye Chen Feng sama-sama naik level. Merasakan kekuatan ledakan dari Golden Dragon Blood Lion dan Chaos Divine Beast, Yue Chen Yuan dan yang lainnya terkejut. Mereka terkejut bahwa Ye Chen Feng tidak hanya mendapatkan peluang besar di Dragon Abyss untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dua monster kontraknya juga mendapatkan peluang besar dan naik level. Mengaum. Golden Dragon Blood Lion meraum dan melepaskan Golden Lion Blood Lin dan Dragon Blood Lin pada saat bersamaan. Itu menerkam ke arah kelelawar surgawi darah merah, menyeret bayangan berdarah di belakangnya, dan mulai bertarung dengannya di udara. Meskipun kelelawar surgawi darah merah juga memiliki garis keturunan yang bermutasi, dibandingkan dengan singa darah naga emas yang memiliki dua garis keturunan, masih ada celah yang sangat besar. Segera, serangannya ditekan oleh Golden Dragon Blood Lion. Tubuhnya yang besar terus menerus dicabik-cabik oleh cakar tajam singa. The Chaos Divine Beast, Ye Chen Feng dan Sword Puppet bekerjasama untuk menekan serangan kedua Black Demon Lord. Mereka semua berusaha mendekati titik lemah formasi pembatas. Ye Chen Feng, tempat ini ditakdirkan untuk menjadi kuburanmu. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Pada saat ini, Mo Feng Yun, yang penuh dengan niat membunuh, bergegas mendekat. Dia terus mengirimkan lampu pedang yang bisa mengguncang langit dan bumi, menyegel ruang. Dia dengan kejam menyerang Ye Chen Feng, bertekad untuk membunuhnya. Kuali Burung Vermilien Serangan Mo Feng Yun dengan Sky Demon Dao Weapon terlalu mengerikan. Ye Chen Feng, yang dipenuhi luka, tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera memanggil Kuali Burung Vermilien dan meludahkan setegup darah esensi ke dalamnya, membangkitkan jiwa Burung Vermilien dan meningkatkan kekuatan serangan Kuali Burung Vermilien. Boom-boom-boom. Di bawah kekuatan penuh dari Vermilien Bird Cauldron, proyeksi pedang hitam yang dilepaskan oleh Mo Feng Yun semuanya ditahan. Manik petir merah, petir kematian. Tepat ketika Mo Feng Yun menarik nafas dalam-dalam dan terus menyerang, mengabaikan penipisan kekuatan jiwanya, tutup cauldron Vermilien bertiba-tiba terbuka dan Scarlet Lightning Bat yang tersembunyi di dalam Kuali melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tak terlihat. Gemuruh. Kekuatan penghancurnya sangat kuat, Deat Thunder, yang berisi Wheel of Deat, dicurahkan dari Scarlet Thunder Bat. Itu seperti mulut melahap yang besar, menelan Mo Feng Yun dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Ye Chen Feng memanfaatkan momen ketika Mo Feng Yun ditelan oleh Deat Lightning dan dengan tegas berbalik, meluncurkan serangan sengit ke Black Demon Venerable yang mendekat. Dao Surgawi tanpa ampun. Delapan Rune of Heavenly Dao ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi energi Dao Surgawi yang bergulir, membombardir yang mulia setan hitam dari jarak dekat. Energi Surgawi Dao yang menakutkan dengan paksa menghancurkan proyeksi kepalan dari Yang Mulia Setan Hitam dan membombardir tubuhnya, secara paksa menyebabkan retakan muncul di tubuhnya yang besar. Tujuh Pedang Penghakiman, Pemusnahan. Setelah itu, Ye Chen Feng menebas sinar pedang penghancuran, menghancurkan ruang dan menebas tubuh Black Demon Venerable yang penuh retakan, hampir membelah tubuhnya yang kuat menjadi dua bagian. Yang Mulia Iblis Hitam, hancurkan diri sendiri. Ketika Raja Iblis Hitam terluka para oleh serangan menakutkan Ye Chen Feng, Yue Hong membuat keputusan cepat untuk meledakan Raja Iblis Hitam. Gelombang kekuatan destruktif yang bisa mengejutkan langit dan bumi meletus seperti gelombang pasang, menyapu ke arah Ye Chen Feng. Boneka Pedang Pada saat kritis, Ye Chen Feng memerintahkan Boneka Pedang, yang memiliki sedikit energi tersisa, untuk memblokir di depannya, secara paksa memblokir serangan penghancuran diri yang diluncurkan oleh Black Demon Venerable. Namun, pada saat ini, Black Demon Venerable lainnya, yang bertarung sengit dengan Divine Beast of Chaos, mendekati Ye Chen Feng. Itu juga menghancurkan diri sendiri dan meluncurkan serangan fatal lainnya pada Ye Chen Feng. Cangkang Kura-Kura Hitam Ye Chen Feng, yang berada di tengah badai, segera mengeluarkan kulit Kura-Kura Hitam yang sebanding dengan harta kuasi Tao dan menggunakannya untuk memblokir di depannya, melawan dengan seluruh kekuatannya. Retakan The Black Demon Venerable sebanding dengan ahli Beast Emperor tingkat ketiga. Serangan yang dihasilkan oleh penghancuran dirinya begitu mengerikan sehingga secara paksa memecahkan Cangkang Kura-Kura Hitam. Sejumlah besar kekuatan destruktif melewati celah Cangkang dan menyerang tubuh Ye Chen Feng, memperparah lukanya. Mati. Ye Chen Feng memblokir serangan penghancuran diri dari dua Black Demon Venerables dengan pertahanan Sword Puppet dan Black Tortoise Shell. Mo Feng Yun merobek Dea Thunder dan menebas Ye Chen Feng lebih dari 10 kali. Serangan itu berkumpul menjadi lapisan pegunungan pedang dan menabrak Ye Chen Feng dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan. Ledakan. Cangkang Kura-Kura Hitam hancur tanpa ketegangan saat dihantam oleh Gunung Pedang Mo Feng Yun. Kekuatan tersisa yang menakutkan dengan kejam menebas tubuh Ye Chen Feng dan mengirimnya terbang. Tubuh iblis ketuhanan yang sebanding dengan harta kuasi tau ditutupi dengan luka pedang yang saling silang dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng mengendalikan primal chaos di Fine Wood untuk menekan luka di tubuhnya. Tiga roh surga terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bola cahaya destruktif tiga warna, membombardir Yue Chen Yuan level satu demi satu. Kekuatan Murat of Divine Punishment bahkan lebih mengerikan. Ketika membombardir keterampilan dao yang telah dilakukan Yue Chen Yuan dan kawan-kawan, kekuatan destruktif yang dilepaskan menghancurkan serangan mereka dan memaksa mereka mundur. Jin Xing Dragon Blood Lion, Chaos Divine Beast, jangan terus bertarung. Gunakan semua kekuatanmu untuk menerobos. Ye Chen Feng menyimpan boneka pedang yang kelelahan dan dua harta karun dao kembali ke tubuhnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu ketika Yue Chen Yuan dan kawan-kawan terpaksa mundur dan terus menerobos. Dia muncul di titik lemah dari batasan yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa dan menusuknya dengan Pedang Langit Kaisar. Pada saat yang sama, Jin Xing Dragon Blood Lion dan Chaos Divine Beast juga meluncurkan serangan terkuat mereka dan membombardir titik lemah dari pembatasan, mencoba untuk memecahkannya. Retakan. Setelah menerima serangan habis-habisan dari Kaisar Pedang Langit dan dua binatang surgawi, titik lemah dari pembatasan itu seperti pecahan kaca. Sejumlah besar retakan muncul, yang membuat Mo Feng Yun dan kawan-kawan mengubah ekspresi mereka. Jika mereka tidak dapat membunuh Ye Chen Feng bahkan setelah memasang jaring langit dan bumi, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Ye Chen Feng di masa depan. Selanjutnya, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di benua barat. Pedang Dao Kegelapan Mo Feng Yun berkedip dan mendekati Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Sky Demonic Dao Soldier dan menyatu dengan 60 pola Dark Dao. Dia menebas Ye Chen Feng sebagai satu dengan senjatanya. Roh Pedang Langit Kaisar bakar. Saat menghadapi serangan pasti bunuh Mo Feng Yun, Ye Chen Feng, yang terluka parah, tidak punya pilihan selain membakar Kaisar Roh Pedang Langit. Dia mengaktifkan kekuatan serang Kaisar Pedang Langit hingga tingkat tertinggi dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dengan bantuan kekuatan serang Kaisar Langit Pedang Roh, Ye Chen Feng dengan paksa memblokir serangan pasti membunuh Mo Feng Yun. Namun, tubuhnya yang terluka parah juga terluka parah oleh ledakan Re Choyul sesaat. Dia menabrak batasan spasial yang penuh dengan retakan. Kamu Chen Feng, pergi ke neraka dan bertobat ke Song Tian. Ketika Yue Chen Yuan melihat Ye Chen Feng, yang terluka parah dan berlumuran darah, menabrak dinding pembatas, dia meraung. Mutiara seukuran lengkeng muncul di tangannya dan menembak Ye Chen Feng. Mutiara hitam yang dikeluarkan Yue Chen Yuan adalah kartu truf terbesarnya. Itu adalah Destruction Demonic Pearl yang keluarga Yue telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya. Setiap mutiara iblis membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk disempurnakan. Itu sangat berharga dan menakutkan. Tidak baik. Ketika Ye Chen Feng merasakan kekuatan destruktif Destruction Demonic Pearl, dia dengan tegas memanggil dua Heavenly Beast kembali ke alam semesta. Dia kemudian memanggil boneka pedang dan memeluknya di depannya. Destruction Demonic Pearl meledak. Ketika Destruction Demonic Pearl mengenai swat pupet, itu meledak. Kekuatan destruktif yang mengerikan meruntuhkan kehampaan dan mendarat dengan keras di tubuh boneka pedang. Ye Chen Feng merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melewati boneka pedang dan mengenai tubuhnya. Itu membuatnya merasa seperti ditabrak gunung. Dia menabrak batasan yang penuh dengan retakan di belakangnya. oleh tubuh tak terkendali Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, yang terluka parah dan tubuhnya patah, memuntahkan banyak darah. Dia menabrak penghalang spasial yang rusak dan mendarat di luar kota Suci Longyuan. Dia hanya setengah mati.